Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya, Rizal Kali ini saya akan menutorialkan Gimana caranya screen server Anda Menjadi seperti tampilan Di monitor saya atau di belakang Jadi tampilannya lebih keren Dan pastinya seperti Mac Meskipun kalian hanya menggunakan Windows saja Oke, langsung saja ke tutorialnya Seperti yang seperti ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja kita buka google.com Dan kemudian kita ketikan Flip Low Dan kita pilih yang paling atas Dan klik Nah, nanti tampilannya bakalan seperti ini Untuk Windows kalian Ataupun PC Bisa juga untuk screen handphone ya Ini untuk screen handphone Tapi ini berbayar hanya khusus untuk Apple Dan ini dia untuk screen server tampilan Windows kalian Kita bisa pilih Windows dan Free ya Dan bisa untuk Mac dan juga Free Kita lalu klik Kita klik di Windows Kita download Tunggu sebentar Dan kalau sudah kita buka Hasil downloadan kita Kemudian Extract Nanti tampilannya bakalan seperti ini Dan kemudian kita klik Nah, nantinya bakalan keluar tampilan screen server seperti ini Apabila tidak keluar Kita bisa klik Windows S Lalu kemudian kita pilih Lock Screen Setting Nah, kita pilih Lock Screen Kemudian kita scroll ke bawah Pilih Screen Server Setting Nah, kemudian bakalan tampilannya seperti ini ya Oke Nanti bakalan seperti ini Kemudian kita Pilih Screen Server Kita bisa pilih 3D Text Blank Ataupun Bubble Nah, kemudian kita pilih yang Flick Go ya Nanti tampilannya bakalan seperti ini Kita bisa setting Mulai dari Bisa atur 24 jam Ataupun 12 jam Bisa Ada tampilan Snowback-nya Bisa juga untuk dikecilkan Ataupun juga dibesarkan ya Untuk kontrasnya Bisa kita atur juga Kemudian kita OK Oke, kita OK Kemudian kita preview Kita tunggu sebentar Dan tampilannya Apakah kalian seperti ini nantinya Jelat Oke Dan itu dia tutorialnya Oke Sob Jadi itu tutorialnya Jangan lupa Share video ini Jika video ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Dan like Jangan lupa komen juga Sampai jumpa di video berikut-berikutnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe